Hai baik ini adalah jalannya ya jadi gerbangnya itu dari arah sana jalan pastor itu di sebelah sana jadi kalau gerbang resminya itu dari arah jalan sekitar jalan Sadewa ya Bala Dewa yang masuk dari jalan pegejaran nah ini ke jalan utamanya yang sudah ada di tengah makam nah ini adalah blok makam sebelah kiri jalan dan sebelah sana adalah blok makan makam sebelah kanan jalan nah disini kalau kita lihat memang mayoritas ini adalah sepertinya seluruhnya ya seluruhnya ini adalah makam eh bukan makam Islam teman-teman ya ya ditandai dengan banyak blok ininya betonnya begitu dan ini rasanya sejak zaman Belanda Anda lihat disitu itu sepertinya nama Belanda Oke jadi intinya begini intinya di luar negeri masalah makam itu bisa menjadi masalah yang cukup berat dalam arti makam juga dinilai sebagai eh suara posisinya itu mirip seperti tempat pembuangan eh sampah akhirnya dalam tanda kutip ya jadi mohon maaf saya tidak mengartikan pemakaman itu sebagai TPA tapi dalam konteks perencanaan perencanaan wilayah itu diposisikan seperti itu ya kenapa karena makam itu menghasilkan limbah juga itu jadi intinya itu makam mau hasilkan limbah jadi kalau karena itu posisinya akan kurang lebih mirip dengan tempat pembuangan akhir Oke nah sekarang limbah apa saja yang bisa muncul dari pemakaman Nah kalau di beberapa makalah yang saya baca salah satunya saya salin ya di box keterangan jadi yang pertama yang sudah pasti adalah limbah organik ya limbah limbah organik limbah organik itu bisa bakteri E.coli ya terus kemudian bakteri jenis yang lainnya bahkan virus itu juga disebut di dalam makalah itu ya terutama di saat dunia sedang menggelanda wabah ya yang mana wabah Corona ini bukan yang pertama ya dulu pernah ada wabah influenza pernah ada wabah flu burung begitu ya jadi virus juga termasuk salah satu yang menjadi obyek nah yang berikutnya adalah eh materi materi anorganik ya materi anorganik itu bisa unsur logam ya sebagian kecil badan manusia ini kan sudah ada unsur logamnya kemudian unsur-unsur major elemen seperti oh fosfor fosfat ya enggak ini sedang ngasih kuliah nah jadi seperti fosfor kemudian sulfat dikarbonat ya nitrat nitrit itu sama ya kurang lebih sama dengan yang biasa kita temui di air tanah ya major elemen eh ini sepertinya tempat pemulasaraan saya kurang tahu ini tapi ini adalah simbol-simbol ini dari Belandanya sebentar saya tanya Bapak itu sebentar saya kurang tahu juga saya Pak Puntan kalau tempat itu tempat apa Pak? makam Belanda Oh makam Belanda aslinya di situ? kalau buat belas biasanya di sini oh oke jadi ini orang Belanda termasuk yang pertama dimakamkan di sini itu di situ Pak? iya di sini semuanya tapi ada bangsa kita juga iya iya yang di sini ini ya kan yang di pinggir-pinggir ini? enggak beda lagi memang oh yang di dalam? oh oke oke militer jadi termasuk di dalamnya orang-orang Belanda dan orang Indonesia yang masuk militer waktu itu? waktu itu pengikut Belanda oke oh saya pikir ini tempat apa? untuk jenazah dimandikan apa? bukan ya? bukan, enggak ada di sini mah ini mah makam ya? makam aja tapi udah enggak diisi lagi tusus pahlawan jadi sudah enggak nambah lagi? enggak nambah maksudnya kan pahlawan Belanda iya kecuali kalau mau beli waktu belakang besok bakar yang penting lagi TB ada? oh ada di sini Pak ada di sini tapi di dalamnya oh kapan-kapan kapan 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 pak saya akan ke sini setiap Kamis saya ngantar anak di situ pasti saya jalan ke sini sambil nunggu nunggu ya Pak ya? iya oke jadi kembali lagi ya jadi limbah manusia itu jenazah ya itu ada macem-macem tambah limbah organik ya tadi seperti E. coli dan jenis-jenis bakteri virus yang lain kemudian E. coli tadi sudah bakteri virus yang lain kemudian yang anorganic nah yang anorganic ini masalah tipenya itu bisa unsur logam kemudian unsur non logam seperti major element gitu nah bentar Mbak nah menurut paper yang saya baca bahwa setiap kilogram jenazah itu menghasilkan limbah atau licet itu sampai setengah liter 500 ml hingga 600 ml setiap kilogram jenazah itu cukup besar ya artinya kalau ada orang yang supaya gampang aja beratnya 50 kg maka dia menghasilkan 50 kali 500 ml berapa itu mungkin 2,5 liter ya 2,5 liter apa namanya 2,5 liter licet untuk anda ketahui yang sebelah sana itu jalan pasar ini ada jalan setapak ini dipakai penduduk motor juga lewat sini ya terima kasih